Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal fisika UGM tahun 2018, kode 576. Ataupun ini adalah soal kutul UGM ya, kutul UGM 2018, kutul itu artinya ujian tulis ya. Oke, jadi nanti di sini langsung saja kita mulai dari nomor 16. Jadi nanti jumlah soal yang kita bahas ini ada 20 soal. Dan untuk pembahasan soal fisika 2019, Anda nanti bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Oke, supaya Anda bisa membahas soal-soal selain fisika UGM tahun 2018, Anda juga bisa membahas fisika UGM tahun 2019 ya. Oke, kita langsung saja bahas. Oke, kita lihat nih nomor 16 atau kita anggap nomor 1. Sebuah benda bergerak di suatu permukaan yang kasar dengan koefisien gesek antara permukaan dan benda konstan sebesar mu ya. Dila awalnya, energi kinetik benda adalah E dan jarak yang dapat ditempuh benda sebelum berhenti adalah X. Besar masa benda adalah berapa? Oke, nah di soal kita ini, katanya yang diketahui adalah apa? Diketahui di sini, yang pertama itu adalah koefisien gesekan. Jadi nanti kita anggap saja dia mu K. Kenapa mu K? Karena dia bendanya sedang bergerak. Berarti yang kita pakai adalah koefisien gesekan mu K. Kemudian, dila awalnya energi kinetik benda adalah OK. Berarti EK awal atau EK1 itu kita anggap E. Kemudian, jarak yang dapat ditempuh benda sebelum berhenti. Sebelum berhenti itu artinya V2-nya itu adalah 0. Kalau dia V2-nya 0, maka nanti EK2-nya menjadi 0. Kemudian, jarak yang ditempuh katanya sebesar X. Yang ditanya itu adalah berapa sih masa benda itu? Oke, jadi soalnya ini nanti membahas sebuah benda yang bergerak di bidang datar. Dan, kita perhatikan nih. Bendanya nanti bergerak dengan energi kinetik. Awal itu adalah E. Nah, dia kemudian bergerak, kemudian akhirnya berhenti. Berarti V2-nya 0, itu artinya EK2-nya itu adalah 0. Kemudian, yang membuat bendanya berhenti setelah menempuh jarak S atau X, itu adalah gaya gesek. Nah, ini dia, gaya gesek. Jadi, nanti gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda ya. Oke, jadi disini kita punya hubungan antara usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi, disini nanti usaha itu kan rumusnya F dikali S. Dan delta EK itu adalah apa? EK2 dikurang EK1. Nah, kemudian, gaya yang bekerja itu adalah gaya gesek. Dia berlawanan. Kalau dia berlawanan, kasih saja tanda negatif. Nah, sama dengan EK2 dikurang EK1. Nah, perhatikan disini bahwa, untuk mencari gaya gesek itu, rumusnya apa? New dikali dengan gaya normal. Jadi, kebetulan yang bekerja disini adalah gaya gesek kinetik, maka ini New K. Ya, oke. Kemudian, kalau benda yang berada di bidang datar, gaya normalnya berapa sih? Nah, ini yang perlu kita hitung. Gaya normalnya itu nanti sama dengan gaya berat. Gitu ya. Kalau untuk benda di bidang datar. Jadi, nanti lihat saja pasangan gaya normal dengan W. Searah sungguh vertikal itu adalah gaya berat itu sendiri. Ya, oke. Berarti ini bisa kita ganti dong. FK-nya menjadi New dikali N dikali G. Nah, jadi di soalnya ini tinggal kita ganti. Jadi, New dikali dengan N, dikali dengan G, dikali dengan S. Ini EK2-nya berapa? 0, ini EK1-nya E. Nah, kita dapatkan M sama dengan apa? Minus E per New dikali G dikali dengan S. Ini minus ya. Oke, berarti minus 2G minus positif. Berarti nanti E per New dikali G dikali dengan S. Nah, inilah masanya. Gitu. Jadi, jawabannya itu adalah yang paling tepat. Itu adalah yang paling tepat itu adalah D ya. Oke, ini dia. Sangat gampang ternyata. Tidak susah-susah amat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi, jawabannya itu adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 ataupun nomor 17. Nah, kita lihat nih. Sebuah partikel ditembakkan dari ketinggian H dari tanah. Jika masa partikel N dan kecepatan gravitasi G, hitunglah kecepatan awal yang harus diberikan kepada partikel tersebut agar pada saat mencapai ketinggian 2H di atas tanah, energi kinetiknya lenyap. Oke, diketahui katanya tinggi awalnya itu adalah H. Kemudian, masanya itu adalah N ya. Oke, kemudian percetuan gravitasi tetap G ya. Kemudian, hitunglah kecepatan awal yang harus diberikan kepada partikel agar pada saat mencapai ketinggian 2H, ini dari atas tanah, berarti H2-nya itu adalah 2H. Energi kinetiknya lenyap. Oke, ditanya itu adalah di sini nanti EK2-nya ya. EK2-nya 0. Itu artinya, kalau dia EK2-nya 0, itu artinya V2 sama dengan 0 juga. Oke, yang ditanya di sini adalah berapa sih V1-nya gitu ya, kecepatan awalnya. Nah, kalau kita gambarkan, soalnya itu kira-kira seperti ini. Nah, misalkan dia berada di atas gedung ya. Ini mula-mula bendanya berada di sini nih. Oke, nah, dia dilempar ke atas dengan kecepatan awal V1. Kemudian santai ketinggian tertentu. V2, itu artinya dia 0. Tapi ketika diukur dari tanah, ketinggiannya katanya berapa? 2H. Itu artinya, dari titik pelemparan ini ke santai V2 sama dengan 0, itu tingginya berapa? Tingginya sebesar H juga. Gitu. Nah, jadi, kita anggap misalkan titik pelemparan itu adalah A, dan titik santai ke V2 itu adalah D. Maka nanti dari titik A ke titik D, itu nanti sama dengan gerak dilempar ke atas. Jadi, kita anggap tinggin waksimumnya di sini itu adalah H. Ya, oke, kemudian nanti V2-nya itu sama dengan 0. Nah, berapa sih V1-nya? Nah, jadi, rumusnya gini aja. V2 sama dengan V1, ini kuadrat ya, dikurang 2GH. Nah, V2-nya itu berapa? 0. V1-nya yang ditanya ya, dikurang 2GH. Nah, ini tinggi waksimumnya berapa? H. Ya, tinggi paling waksimum dia H. Kemudian, tinggal tindahkan aja. Berarti, 2GH sama dengan V1 kuadrat. Berarti, V1 kuadrat sama dengan, eh, kita langsung akarkan aja ya. Oke, ini sama dengan 2GH. Gitu ya. Oke, jadi V1-nya itu adalah 2GH. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke, berarti jawabannya di sini adalah C. Sangat gampang ternyata. Tidak susah-susah amat sih. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nomor 3. Oke. Atau nomor 18. Nah, kita lihat nih soal nomor 18. Sebuah kapal mengambang di permukaan air laut dengan sebagian volume kapal tadi berada di bawah permukaan. Masa total kapal adalah 100 ton. Maka, volume kapal yang berada di bawah permukaan air laut adalah berapa meter kutik. Oke. Diketahui katanya di sini masa kapal itu adalah 100 ton. 100 ton itu sama dengan 100 kilo. 100.000 kilogram ya. Kemudian, di sini masa jenis air laut katanya itu sama dengan 10, satu ya, satu dulu. Satu gram per centimeter kubik. Ada yang kurang di sini. Ini meter kubik. Sama dengan nanti 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian, yang ditanya adalah berapa sih volume yang tercelup atau yang berada di permukaan air laut. Jadi, kalau ada misalkan kita buat ya. Ini air laut ya. Kemudian, ini kapalnya. Oke. Ini kapal nih. Ya kan? Oke. Ini nanti dinamakan volume yang tercelup. Nah. Jadi, nanti berapa sih yang tercelup itu. Jadi, kalau dia berdasarkan hukum Acinedes berdasarkan hukum Acinedes bahwa gaya ke atas oleh jet cair itu nanti sama dengan masa jenis jet cair dikali dengan volume ganda yang tercelup dikali dengan perceparan gravitasi. Atau bisa juga gaya ke atas itu sama dengan masa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Nah. Jadi, nanti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa gaya ke atas itu sama dengan gaya berat benda ya. W berat benda sama dengan gaya ke atas akibat tekanan jet cair ke atas gitu. Nah. Jadi, di sini kita buat aja masa benda dikali dengan tercetualan gravitasi dikali masa jenis jet cair dikali dengan volume yang tercelup dikali dengan g. Jadi, ini coret aja g-nya. Maka, di sini dapat kita masa bendanya tadi berapa? 100.000 kg ya. Jadi, ini 100.000 kg. Kemudian, ini sama dengan 1000 dikali volume yang tercelup. Jadi, ini kita coret aja. habis. Kemudian, VC-nya sama dengan 100 niter kubik. Ya. Oke. Jadi, sangat gampang ternyata. Jadi, jawatan yang paling tepat itu adalah A. Nah, inilah jawatan untuk soal nomor 17. Ya. Eh, Kita buat jawatannya itu adalah A, bukan 17 ya. Oke. Sangat gampang ternyata. Tidak susah-susah amat ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Iya, nomor 19. Ya. Oke. Katanya begini. Sebuah pegas ringan memiliki tetapan pegas. Oke. Diketahui katanya di sini. Tetapan pegasnya itu adalah 500 Nm. Salah satu ujung pegas itu diikat pada balok yang terletak di lantai yang cukup licin. Sedangkan ujung yang lain ditarik. Lihat gambar ya. Ini gambarnya. Sehingga balok mengalami percepatan. Percepatannya itu adalah 20 Nm tersekon kuatrat. Kemudian, jika masa balok 1 kg berapakah potensial pegas? Oke. Berarti yang ditanya adalah energi potensial ya. untuk menjawab soal ini kita sebenarnya masuk ke persamaan getaran. Persamaan getaran. Bahwa mencari percepatan itu sama dengan minus omega kwadrat dikali dengan Y. Oke. Atau bisa juga kalau kita ambil nilainya aja itu omega kwadrat dikali dengan Y. Oke. Jadi nanti di sini bisa kita lihat untuk mencari omega kita harus pakai apa? Pakai persamaan dari K. Perhatikan bahwa F itu sama dengan 1 per 2 V akar dari K per N ya. Jadi nanti di sini kita dapat omega kwadratnya itu sama dengan K per N. Jadi kita peroleh K-nya sama dengan omega kwadrat dikali dengan N. Jadi yaudah K-nya berapa? 500 omega kwadrat dikali dengan apa nih? Masanya 1. Berarti omega kwadratnya itu 500 radian tersekon tersekon ya kwadrat. Nah. Kemudian di sini kita lanjut lagi nih. Tinggal kita masukkan di sini A-nya berapa? A-nya itu adalah 20. Kemudian ini adalah omega-nya 500 ya. Oh. Omega kwadrat. Kemudian dapat kita Y. Ini coret-coret berarti 2 per 50 sama dengan Y. Kemudian sekarang kita cari apalagi nih? Kita cari tadi udah dapat Y-nya sekarang kita cari energi potensialnya. Energi potensialnya itu setengah K-y kwadrat itu. Nah. Kenapa? Karena energi potensial dari sebuah pegas itu udah lah. Rungusnya setengah K-y kwadrat. Jadi nanti setengah dikali 500 ya. Dikali berapa nih? 20 per 50 kwadrat. Berarti ini 250 ini habis ya ke sini. Dikali dengan berapa nih? Ini tadi 2 per apa ya? 2 per 50 bukan 20 per 50. Nah ini kita peroleh 4 per 2500 ini matikan aja 210-nya sisa 10 baka 4 per 10. Hasilnya berapa? 0,4 Joule begitu dia. Sangat gampang ternyata. Jadi jawabannya di sini adalah jawabannya apa? A ya? Oke. Sangat gampang. Jadi soal nomor 19 kita bisa kerjain ternyata. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nah. Soal nomor 5. Katanya begini. Sebuah elektron dan sebuah proton dengan kecepatan yang sama besar tetapi saling bertolak belakang memasuki suatu wilayah ledan magnet homogen. Rasio besar gaya yang di alami elektron terhadap yang di alami proton adalah oke. Misalkan ini ada ledan magnet ya. ledan magnet jadi nanti di sini kita tahu bahwa ada muatan elektron dia nanti misalkan ke kanan dengan kecepatan V kemudian ada juga proton ya. Proton ke kiri ini positif ya. Dengan kecepatan V ledan magnetnya berarti sama dong. Kemudian setelah itu di sini katanya yang ditanya adalah rasio besar gaya yang di alami elektron dan proton. Nah ingat bahwa muatan dari elektron itu 1,6 minus ya. Dikali 10 tangkat minus 19 kolom. Sedangkan proton itu adalah 1,6 dikali 10 tangkat 19 kolom. Jadi secara nilai QA itu sama dengan QT secara nilai. Nah secara nilai dia sama. Nah jadi nanti kita ingat bahwa setiap ada muatan yang masuk ke dalam suatu medan magnet itu akan mengalami yang namanya gaya Loren. Ya. Gaya Loren. Berarti gaya Loren di sini nanti kita peroleh gaya Loren nanti sama dengan F sama dengan Q dikali V dikali dengan D dikali sin teta. Nah anggap sudut yang dibentuk itu adalah tegak lurus. Ya berarti nanti sin teta sin tetanya adalah 1. Kenapa kita pakai sudutnya 90 derajat gitu ya. nah jadi di sini kita peroleh dia nanti itu artinya gaya yang dialami oleh si elektron itu sama dengan Q E dikali V dikali D kemudian gaya yang dialami oleh proton itu adalah apa Q T dikali V dikali D nah kalau kita bandingkan kita bandingkan aja nih bandingkan sudut ah dia udah dapat 1 banding 1 atau kita sebut juga dengan 1 gitu ya oke sangat gampang ternyata jadi apa hubungannya dengan masa di sini kebetulan dia memasuki wilayah medan magnet dia tidak dihubungkan dengan masa karena bukan karena yang ditanya adalah gaya bukan apa bukan jari-jari kalau dia jari-jari baru kita hubungkan lagi jadi jawabannya itu adalah C oke kita lanjut ke soal nomor 6 atau nomor 21 oke kita lihat nih kapasitas suatu plat sejajar dapat dinaikkan dengan oke kalau dia kapasitas plat sejajar itu itu nanti dia seperti ini nah dia seperti ini kapasitas setelah sejajar kita misalkan jaraknya di kemudian diisi dengan jat-jat tertentu nanti di sini kalau ini misalkan positif 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 ini negatif 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 maka nanti kapasitas setelah sejajarnya itu sebesar epsilon dikali dengan A per D atau nanti C sama dengan epsilon R dikali dengan epsilon 0 dikali dengan A per D nah jadi di soal yang dihubungkan itu adalah apa nanti kapasitasnya akan naik jika di sini A nya juga dinaikkan gitu nah C nya nanti akan turun nah C nya akan naik juga jika nanti D nya itu kan berbanding terbalik dengan D atau jarak itu nanti kalau kita turunkan D nya maka kapasitasnya juga naik dan sebaliknya C nya nanti akan turun ketika A nya kita turunkan kemudian C nya nanti akan turun ketika D nya kita naikkan gitu jadi berbanding terbalik nah jadi nanti D ini adalah apa D ini jarak antartelat jarak antartelat kalau A adalah luas telat ya oke jadi jawatan yang paling tepat itu adalah apa nih menurunkan luas telat oh bisa juga ya menurunkan jarak antartelat bisa juga menaikkan jarak antartelat bisa juga menurunkan jumlah muatan enggak ya menaikkan jumlah muatan sebenarnya di sini yang sering diubah itu adalah jaraknya kalau luasnya itu biasanya sebagai ketetapan nah ya itu biasanya jadi di sini kita di terlihatkan dengan apa menurunkan jarak antartelat jadi mana yang paling awal dapat menurunkan jarak antartelat tapi di sini katanya menurunkan luas telat salah ya karena yang diminta di sini dinaikkan jadi ini salah ya jadi yang paling tepat itu adalah D menurunkan jarak antartelat seharusnya kalau kita menaikkan kapasitas suatu telat sejajar itu harus luasnya harus kita naikkan gitu ya oke jadi jawatan yang paling tepat itu adalah D kita lanjut ke soal berikutnya oke di sini bisa kita lihat nih katanya di soal nomor 22 bisa kita lihat suatu loop kawat berbentuk tersegi 4 dengan panjang sisi 0,3 meter ditembus tegak lurus oleh medan magnet luar 0,3 tesla jika medan magnet berubah arah dalam waktu 1,5 sekon dan besarnya menjadi 0,2 T maka rata-rata GGL induksi dalam loop kawat tersebut adalah berapa oke di soal ini katanya diketahui itu sebuah loop kawat memiliki rusuk katanya 0,3 meter berarti luasnya disini itu adalah berapa luasnya adalah berarti R kuadrat berarti 0,3 kuadrat berarti 0,09 berarti 9 dikali 10 tangkat minus 2 meter kuadrat kemudian katanya selang waktunya delta T berarti selang waktunya itu adalah 1,5 sekon kemudian disini nedan magnet pertama 0,3 tesla nedan magnet kedua itu adalah 0,2 tesla oke nah yang ditanya itu adalah apa yang ditanya adalah GGL induksinya berapa oke jadi nanti disini GGL induksinya itu minus N dikali A dikali cos theta dikali dengan berapa nih cos theta berarti dikali dengan delta B per delta T oke nah jadi cos theta disini kita anggap 1 karena katanya ditembus oleh nedan magnet ya ditembus itu artinya nanti nanti garis normalnya artinya gini garis normal luasan rusuk itu garis normal luasannya kan kesini nah jadi nedan magnetnya juga kesini nah ini nedan magnetnya nedan magnet yang menembus jadi dia sejajar kalau dia sejajar berarti nanti cos 0 itu kan sama dengan 1 oke kemudian N itu apa N itu nanti kalau dia katanya sebuah lu atau suatu lu berarti N nya itu adalah 1 gitu ya oke jadi disini kita peroleh E sama dengan N dikali A dikali D2 dikurang D1 per delta T berarti disini nanti minus berapa nih minus N nya berapa 1 ya dikali dengan luasnya berapa nih 9 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 0,2 dikurang 0,3 per berapa 1,5 berarti nanti disini 9 dikali 10 pangkat minus minus 2 dikali berapa minus 0,1 per berapa nih 1,5 jadi 9 dibagi 1,5 berapa nih 9 dibagi 1,5 kira-kira berapa ya kira-kira dia minus 9 dibagi 1,5 berapa itu sekitar oke dapat kita 6 ya berarti nanti disini kita peroleh dia kita peroleh itu adalah 6 ya 6 dikali 10 pangkat berapa minus 3 ya jadi ini fault jadi nanti sekitar 6 nili fault sebenarnya jawabannya ini nanti mengarah ke C kita sudah pasti tebak ada yang kurang disini ya kalau enggak waktunya nanti 0,15 ini ini kemungkinan ada salah ketiknya karena tidak mungkin terlalu lama suatu benda itu bertutar 1,5 detik itu sangat lambat seharusnya biasanya ini terputarannya itu enggak sampai 1 detik kalau dia sebuah loop bertutar perhatikan contoh dinamo putarannya kalau dia 1 detik itu lambat sekali dan tidak menghasilkan listrik sama sekali jadi kalau dia sangat lambat itu sangat apa jadi kemungkinan disitu selang waktunya itu adalah 0,15 sekon jadi karena disini yang tertulis itu adalah 1,5 dapat kita adalah 6 nilivolt tetapi seharusnya jawabannya itu adalah 60 jadi kita kita mengarah ke sini aja ya arahnya pasti ke 60 milivolt nah karena dari sini delta T selang waktu tertentu kalau ada sebuah kumparan berputar kalau dia misalkan hampir 1 detik mencapai suatu loop itu sangat tapi kalau dia 0,15 itu baru masuk logika dan itu bisa menghasilkan yang namanya listrik gitu ya itu dia oke kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya jadi jawaban yang mengarah itu adalah ke C ya kita lanjut lagi nih nomor 8 katanya begini sebuah kapal bermuatan bersandar di pelabuhan yang air lautnya tenang tak ada ombak ketika kapal dalam keadaan kosong tanpa muatan barang akibat turunnya seorang kelasi dari kapal kapal terayun-ayun naik turun terhadap permukaan air dengan periode ayunan oke jadi nanti ini katanya tanpa pengemudi berarti kita buat misalkan T0 itu adalah T0 ini katanya masa awal perahu itu adalah kita anggap aja masa perahu sendiri M0 kemudian ketika kapal berisi muatan penuh kapal terayun-ayun naik turun terhadap permukaan air laut dengan periode oke ketika diisi dengan jenis benda tertentu maka nanti dihasilkan periode pertama dimana nanti masanya disini ya masa pertama itu sama dengan masa perahu ditambah masa muatan kemudian rasio masa muatan kapal terhadap masa kapal ketiga oke disini yang ditanya itu adalah rasio masa muatan berarti M per M 0 gitu ya berapa sih katanya oke kita ingat bahwa periode itu sama dengan 2 V akar dari M per K ya N per K kalau dia untuk misalkan sebuah benda yang bergetar jadi disini kita peroleh nanti bahwa T itu sebanding dengan akar dari M oke sebanding dari akar dari M jadi nanti disini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bandingan aja T1 banding T2 itu sama dengan akar dari bukan T2 ya tapi T0 aja pakai biar lebih gampang per T0 ya ini kakak hapus dulu per T0 berarti nanti disini ini per M1 ini per N0 kemudian disini kita buat ini T1 per T0 sama dengan akar dari apa N0 ditambah M per N0 begitu kemudian kita pangkatkan pangkat 2 di ruas kiri dan di ruas kanan maka kita proleh T1 pangkat 2 per T0 pangkat 2 sama dengan berapa N0 ditambah M per N0 nah jadi ini bisa kita sederhanakan lagi N0 per N0 ditambah N per N0 ini kan 1 ya hasilnya artinya nanti T1 kuadrat per T0 kuadrat sama dengan 1 ditambah N per N0 jadi tindakan aja ke ruas kiri ya jadi nanti T1 kuadrat per T0 kuadrat dikurang 1 N per N0 jadi inilah jawabannya atau kita balik bisa kita balik misalkan dia nanti T1 kuadrat per T0 kuadrat dikurang 1 jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya oke nah itu dia jadi jawabannya disini adalah C gitu ya oke kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya oke kita lihat nih soal berikutnya adalah apa dua buah senarai yang panjangnya sama gaya tegangan padanya sama oke diketahui katanya disini L1 L2 itu sama kita anggap aja L ya gaya yang dialami juga sama berarti nanti F1 sama dengan F2 itu juga sama kita anggap aja F nah tetapi masa total nya berarti tidak mengalami teristiwa resonansi itu artinya frekuensi pertama sama dengan frekuensi kedua bila senar ter pertama bergetar pada nada dasarnya oke berarti disini nada untuk senar pertama itu 0 kemudian sedangkan senar kedua bergetar pada nada tingkat pertama berarti untuk senar kedua nada nadanya itu adalah 1 tingkat pertama maka rasio masa senar pertama terhadap senar kedua yang ditanya adalah N1 per N2 berapa nah untuk menjawab soalnya ini kita ingat bahwa disini nanti kecepatan itu dirumuskan dengan akar dari F dikali L per N gitu ya oke jadi disini kita harus cari dulu V nya berapa baru nanti kita bandingkan lagi ya oke jadi disini katanya terjadi peristiwa apa resonansi berarti nanti F1 per F2 nah kita ingat bahwa frekuensi dari dawai itu rumusnya apa N ditambah 1 per 2L dikali dengan V jadi kalau ini F1 maka ini nanti V1 jadi ini bisa kita tulis berarti N1 ditambah 1 per 2L dikali dengan V1 ini sama dengan N2 ditambah 1 dikali V2 per 2L ya oke jadi ini ini hadis hadis nah ini berapa dia ini N1 nya 0 berarti 0 ditambah 1 per L dikali dengan V ya V1 ini nanti 1 ditambah 1 per berapa nih per L dikali dengan V2 nah nah ini kita peroleh dia perbandingannya jadi V1 per L sama dengan 2 V2 per L ini coretkan aja habis sama ya oke berarti nanti V1 sama dengan V2 atau kita dapat perbandingannya itu adalah apa nih kita dapat perbandingannya V1 per V2 sama dengan 2 oke kemudian kita lanjutkan dengan perbandingan V1 banding V2 jadi nanti V itu sebanding dengan apa sebanding dengan 1 per M nah jadi ini bisa kita tuliskan kita buat aja dia nanti kalau kita bandingkan V1 per V2 berarti nanti disini N2 per N1 gitu ya oke maka V1 per V2 tadi berapa itu 2 ya nah kemudian ini akar N2 per N1 nah lihat nih kita perhatikan nih ini sama dengan 2 berarti harus kita kuadratkan sama-sama kuadratkan nah ini jadi 4 berarti nanti ini N2 per N1 nah tindahkan N2 nya ke sini berarti 4 atau kita kali silang pun bisa ya ini N1 berarti nanti tindahkan aja N1 per N2 sama dengan 1 per 4 gitu gitu dia sangat gampang sebenarnya disini 4 itu itu adalah 4 per 1 gitu ya jadi ini N2 per N1 jadi tindahkan ini ke sini ke sini tindahkan ini juga kali silang jadi dia kebalik gitu ya oke berarti jawatan yang paling tepat itu adalah E ya oke berarti jawatannya itu adalah E kita lanjut lagi ke soal berikutnya oke soal nomor 10 oke kita lihat nih soal nomor 10 nomor 10 atau di soal aslinya itu adalah nomor 25 oke sebuah teleskop memiliki terbesaran 20 kali oke katanya terbesarannya disini adalah 20 kali itu adalah 20 kali kemudian untuk mata yang tidak berakomodasi jika panjang teleskop dikatanya 84 cm maka panjang lensa objektif adalah yang ditanya itu adalah lensa objektif oke perhatikan untuk mata tidak berakomodasi terbesaran totalnya itu sama dengan FOD per FOK ya maka disini kita peroleh 20 sama dengan FOD per FOK maka tindakan aja FOK sama dengan FOD per 20 gitu nah ini tersamaan satu kita angkat kemudian ingat bahwa ketika tidak berakomodasi jarak ataupun panjang tropong itu adalah sama dengan FOD ditambah FOK nah tinggal substitusi aja nilai FOK berarti disini 84 FOD ditambah FOD per 20 sama kan penyebutnya 84 sama dengan 20 per 20 FOD ditambah FOD per 20 nah ini kan sebenarnya 1 per 20 dia ya nah ini bisa kita sederhanain dia nanti ini berarti ini tadi 84 berarti 84 sama dengan 21 per 20 FOD jadi ini matikan matikan dapat 4 ya berarti 4x20 berarti FOD nya sama dengan 80 cm kita jadi sangat gampang soalnya ini jadi jawaban soal nomor 25 atau kita angkat urutan ke 10 itu adalah 80 cm sangat gampang ya oke kita lanjut lagi ke soal nomor 11 berkas cahaya yang datang pada suatu medium dengan sudut sinar datang terhadap garis normal 30 derajat sebagian dipantulkan kembali di udara dan sebagian lagi dibiasakan jika berkas sinar pantul dan berkas sinar saling tegak lurus satu dengan yang lainnya maka indeks dias medium adalah berapa oke disini katanya sudut datangnya ya sudut datangnya kita buat aja sudut datang itu adalah 30 derajat jadi 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 ketika dipantulkan katanya masuk dia ke medium lainnya ini medium pertama ini medium kedua dan medium pertama ini kita angkat udara kalau dia udara berarti N1 nya nanti 1 gitu ya oke perhatikan disini sinar datangnya ini misalkan kita buat garis normal sinar datangnya itu katanya ini 30 derajat oke 30 derajat maka sinar pantul nya juga 30 derajat nah tetapi katanya perhatikan nih sinar dias dengan sudut pantul itu katanya membentuk siku-siku berarti bisa kita lihat disini ini kan sudutnya berapa 60 derajat ini sudut datang ini sudut pantul ya nah kita buat kemudian ini sudut dias R nah ini katanya yang dibentuk sudutnya berapa 60 derajat nah jadi disini sudutnya berapa ya 30 dong setelahnya dia 90 ya nah berarti disini berapa sudutnya ini 60 jadinya 60 derajat ya jadi yang ditanya itu adalah berapa sih medium yang kedua indeks bias medium yang kedua kita ingat bahwa sinar biasnya itu adalah 60 derajat jadi untuk menjawab soalnya ini maka gunakan hukum senelius hukum apa senelius tentang tundiasan maka kita peroleh n1 dikali sin i sama dengan n2 dikali sin r ini 1 ini sin 30 n2 sama dengan sin berapa sin 60 nah sin 30 berapa setengah sama dengan n2 dikali setengah akar 3 maka ini bisa kita coret habis habis maka ini kan 1 1 sama dengan n2 dikali akar 3 berarti n2 berapa 1 per akar 3 gitu inilah indeks bias medium kedua jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D oke nah inilah indeks biasnya n2 sama dengan 1 per akar dari akar 3 ya inilah D kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya nomor 12 sebuah lensa terbuat dari bahan dengan indeks bias 1,5 memiliki jarak titik ati 20 cm di udara lensa lain dengan geometri yang sama terbuat dari lens indeks bias 1,4 berapakah jarak titik ati lensa tersebut oke diketahui katanya disini indeks bias lensa pertama itu 1,5 kemudian fokusnya ketika di udara itu adalah 20 cm kemudian ada indeks bias lensa yang kedua yaitu 1,4 nah berapakah fokusnya ketika di udara nah jadi kita buat bahwa indeks bias medium untuk di udara itu adalah 1 jadi ingat bahwa mencari fokus mencari fokus di udara atau di medium tertentu itu sama dengan 1 per F sama dengan n lensa per n medium dikurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2 nah gitu jadi ini kita bandingkan aja nanti hasilnya adalah 1 per F1 banding 1 per F2 sama dengan n lensa pertama per n medium dikurang 1 dikali dengan 1 per R1 per 1 per R2 per n lensa medium kedua per n medium dikurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2 nah ingat katanya geometrinya sama geometri nah geometri itu artinya bentuk ya bentuknya sama berarti ini sama dong ini coretkan aja habis gitu ya oke jadi kita peroleh ini F2 jadi naik ke atas F2 ya ini jadi F2 F2 per F1 sama dengan apa indeks medius terutama berarti 1,5 dikurang 1 per 1 per 1,4 per 1 dikurang 1 nah ini kita peroleh 1,5 dikurang 1 berarti 0,5 per berapa nih 1,4 dikurang 1 ya berarti 0,4 ini kan sama aja 5 per 4 gitu jadi kita peroleh disini F2 nya per F1 nya berapa 20 cm berarti ini sama dengan 5 per 4 berarti kali silang aja berarti dapat kita 20 dikali 5 per 4 nah ini matikan matikan berarti 5 cm ya 5 cm dikali 5 berarti 25 cm berarti berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D ya oke sangat gampang ternyata gak susah-susah amat ya terkadang kalau kita gak ngerti maksud soalnya disitu yang susah ya oke kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya ya soal nomor 13 oke suatu gas ideal dengan volume 273 cm oke diketahui volume pertamanya adalah 273 cm mula-mula bersuhu T1 nya itu adalah 20 darajat celcius ini sama dengan 20 ditambah 273 sama dengan berapa 293 kelvin kemudian gas tersebut ditanaskan pada tekanan konstan T1 sama dengan T2 atau dinamakan isobaric hingga suhu berapa hingga suhu T2 ya T2 30 derajat berarti ini kita ubah 30 ditambah 273 berarti 303 kelvin oke yang ditanya itu adalah berapa sih perubahan volume nya gitu ya berarti nanti disini V2 dikurang V1 gitu ya jadi untuk menjawab soalnya ini kita gunakan rumus tekanan untuk gas dimana nanti tekanannya konstan yaitu T1 per T1 sama dengan V2 per T2 V1 nya berapa 273 T1 nya berapa 293 sama dengan V2 per T2 ya maka kita proleh dia nanti sama dengan berapa nih ingat bahwa ini nanti hasilnya 0,93 0,93 sama dengan V2 V2 per 303 jadi nanti V2 nya sama dengan 282,317 meter kubik berarti kita peroleh nanti delta V nya itu adalah 282,317 dikurang 273 berarti sekitar 9,3 apa 9,3 cm kubik ya oh ini tadi cm ya oke cm dia cm cm kubik karena kita tidak ubah tadi volume nya berarti dia nanti jawatannya adalah 9,3 nah ini mendekati apa mendekati 10 ya 10 cm kubik berarti jawatan yang paling tepat itu adalah A kalau 20 tidak mungkin salah ya kalau 30 dan seterusnya sudah salah oke nah inilah dia soal nomor 28 oke jadi kesimpulannya disini jawabannya adalah apa jawabannya itu adalah A ya oke kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya soal nomor 14 ya oke nah bagaimana sih soal nomor 14 ini dan bagaimana cara mengerjakannya begitu kira-kira oke kita lihat nih soal nomor 14 jadi disini nanti soal nomor 14 itu katanya begini ya 150 gram air pada gelas A ingin diketahui suhunya dengan cara dicampur dengan air yang sudah diketahui suhunya 100 gram air dari gelas A dicampur dengan 200 gram air bersuhu 48 derajat celsius sisanya 50 gram air dari gelas A dicampur dengan 150 gram bersuhu 50 derajat celsius ternyata suhu air kedua campuran tersebut sama asumsikan tidak ada kalor yang hilang ke udara maupun ke wadah air suhu air mula-mula pada gelas A adalah berapa oke disini kita lihat katanya ada air dengan masa air katanya dengan masa berapa air masanya 150 gram oke nah disini kejadiannya katanya ada dua gelas pada gelas A atau pada gelas satu ini katanya ada pencampuran yaitu apa dimana nanti masa airnya air pertama itu adalah 100 gram kemudian dicampur dengan air lainnya dengan masa 200 gram kemudian disini katanya T2 nya itu adalah 48 derajat celcius nah kemudian ada satu gelas lagi pada gelas satu bukan gelas satu tapi gelas dua itu katanya M A dua air kedua itu katanya 50 gram kemudian masa ketiga itu adalah 150 gram yang 150 gram ini maksudnya yang dicampur dengan air yang sisanya itu nanti yang sisa yang diambil dari gelas A ini nanti di bagi atas kedua menjadi MA1 diambil 100 gram kemudian sisanya nanti MA2 itu adalah 50 gram kemudian disini nanti T berapa kita buat ini T3 lah kita anggap T3 itu 50 derajat celsius nah dimana nanti suhu campurannya TC1 sama dengan TC2 nah ini kita anggap aja T aksen gitu ya sama nah oke 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 nah disini nanti pertanyaannya adalah berapa sih suhu dari air dari gelas A ini jadi yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan simulasi simulasinya adalah misalkan pada gelas 1 si air dengan air yang dicampur tadi dengan suhu 48 derajat celsius itu kita campur dulu ya jadi nanti disini MA1 dikali C air dikali dengan berapa nanti suhu si air dikurang suhu nanti campurannya sama dengan ini dikurang ya dikurang bukan dikali kemudian di sama dengan masa masa apa nih masa dari pada campurannya yaitu M2 kita angkat ya M2 dikali C air kemudian disini sama dengan apa nih T campuran dikurang dengan T2 ya tanggap T2 nah disini nanti berlaku asas lag asas lag itu artinya kalau kalau apa kalau lepas sama dengan kalau terima ya kalau terima gitu nah jadi nanti tinggal kita masukkan aja disini ini nanti hasilnya 100 nah ini C airnya sama ya dikali dengan TA dikurang T campuran sama dengan 200 dikali dengan T campuran dikurang berapa 48 berarti ini habis berarti nanti TA dikurang T sama dengan 2T dikurang 98 nah ini nanti data persamaan 1 ya berarti nanti TA dikurang 3T aksen sama dengan minus 98 inilah persamaan 1 kemudian pada gelas 2 kita simulasikan juga penggabungannya yaitu nanti disini kalau lepas ya ini kalau lepas ya kalau lepas sama dengan kalau terima jadi nanti disini yang lepas itulah tetap si A MA1 dikali C air dikali nanti TA dikurang suhu campuran sama dengan N3 dikali C air dikali dengan T campuran dikurang T 3 nah ini nanti habis habis berarti tinggal kita masukkan 50 dikali TA dikurang T aksen sama dengan berapa nih kita gabung tadi dengan suhu dengan masa ketiga 150 T aksen dikurang berapa T tiganya berapa tadi 50 nah ini sama-sama bagi 50 berarti ini TA dikurang T aksen sama dengan ini 3 ya 3 kali T aksen berarti 3 T aksen dikurang 150 nah tindahkan nanti TA aksen TA dikurang T dikurang jadi 4 dikurang 4 T aksen sama dengan minus 150 ini persamaan kedua sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 2 nah kita eliminasi ini persamaan 1 dan 2 jadi nanti persamaannya jadi seperti ini kita buat nanti TA dikurang 3 T aksen sama dengan berapa 96 ya ini tadi salah ya seharusnya 96 ini 96 nah kemudian kemudian apa lagi nih kemudian TA aksen dikurang 4 T dikurang 4 T aksen sama dengan minus 150 nah kita eliminasi T aksen aja ini kali 4 ini kali 3 berarti kita peroleh nanti disini 4 TA dikurang 12 T aksen sama dengan minus 384 kemudian ini 3 TA dikurang 12 T aksen dikurang berapa nih 450 nah kurangkan nah ini nanti 4 TA dikurang 3 TA berarti dia hasilnya itu adalah TA kemudian ini hasilnya 0 tambah 0 sama dengan ini 384 dikurang minus 150 berarti hasilnya adalah 66 derajat celsius berarti TA sama dengan 66 derajat celsius berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D oke sangat gampang ternyata ya kita lanjut lagi ke soal nomor 15 oke nah soal nomor 15 katanya begini dalam eksterinen efek fotolistrik di lah frekuensi cahaya yang digunakan sudah di atas ambang batas terjadi efek fotolistrik maka potensial penghenti akan oke kalau dia efek fotolistrik efek fotolistrik dia teorinya seperti ini nanti misalkan ada logam ini tersusun adalah muatan positif negatif positif negatif positif negatif jadi yang keluar itu adalah negatifnya nah kalau ketika disinari dengan frekuensi foton tertentu ketika dia lepas ini dia sudah memiliki yang namanya energi kinetik maksimum ya nah energi kinetik maksimum ini sama dengan muatan elektron dikali potensialnya nah jadi ketika terjadi pelepasan elektron si elektron akan mengalami yang namanya energi kinetik maksimum dan ini diderikan oleh potensial penghentinya potensial potensial penghenti jadi potensial V disini adalah potensial penghenti akibat adanya apa nih frekuensi cahaya yang digunakan sudah diambang batas maka nanti potensial penghenti akan memberikan energi kinetik maksimum pada elektron yang lepas jadi dimana nanti disini energi kinetik maksimumnya bisa juga dicari dengan rumus HF atau jangan dulu HF energi foton dikurang energi ambang atau fungsi kerja bisa jadi nanti energi kinetik maksimum ini sama dengan elektron dikali dengan potensial penghenti gitu ya oke jadi jawaban yang paling tepat adalah kalau adia kinetik maksimum elektron minimum ini katanya minimum kalau D potensial minimum elektron salah kinetik maksimum elektron ya ini yang paling benar jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C kita lanjut lagi ke soal nomor 16 ya atau nomor 31 ya oke jadi disini usaha yang harus diberikan untuk menaikkan kecepatan sebuah partikel bermasa N dari 0,6C menjadi 0,8C adalah sebesar berapa oke disini di nomor 31 diketahui katanya V1 nya 0,6C V2 nya berapa 0,8C dari sini kita dapat gamma nanti 0,8 ini gamma 1 ya kemudian ini gamma 2 0,6 nah yang ditanya adalah berapa besar usahanya nah dimana nanti masa yang dari elektron adalah M ya oke kalau mencari usaha nah mencari usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik berarti EK2 dikurang EK1 gitu dimana nanti mencari EK disini rumusnya adalah N0C kuadrat dikali 1 per gamma dikurang 1 jadi kalau ini EK1 berarti N0C kuadrat dikali 1 per gamma 1 dikurang 1 nah jadi usahanya disini adalah kalau dia berarti bisa kita buat disini N0C kuadrat dikali 1 per gamma 2 dikurang 1 dikurang EK2 nya berapa N0C kuadrat 1 per gamma 1 dikurang 1 jadi usahanya kita peroleh N0C kuadrat 1 per gamma 2 dikurang N0C kuadrat 1 per gamma 1 nah ini bisa kita buat lagi N0C kuadrat sama dengan 1 per gamma 2 dikurang 1 per gamma 1 ini gamma 2 kemudian kita masukkan N0C kuadrat berarti 1 per gamma 2 0,6 dikurang 1 per 0,8 nah ini bisa kita sederhanakan lagi N0C kuadrat 10 per 6 dikurang berapa nih 8 per 6 10 per 8 nah ini kita bisa sederhanakan lagi N0C kuadrat sama-sama bagi 2 berarti nanti 5 per berapa nih 5 per 3 ya dikurang 5 per 4 nah samakan penyebutnya ya 12 ya bisa 12 berarti nanti N0C kuadrat ini 12 kita buat berarti N0C kuadrat itu kita samakan penyebutnya 12 berarti nanti disini ini jadi 20 per 12 dikurang ini 15 per 20 ya eh 15 per 12 sorry jadi kita peroleh N0C kuadrat sama dengan 5 per 12 nah kalau sama-sama kita kali 2 maka nanti N0C kuadrat sama dengan 10 per 24 berarti usahanya itu adalah 10 per 24 N0C kuadrat jadi jawabannya itu adalah D ya oke ya jawabannya adalah D kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 17 nah bagaimana sih soal nomor 17 ini gitu ya oke katanya begini suatu radioaktif A memiliki waktu paruh 12 jam jika suatu sampel pada saat awal berisi 0 gram inti atom A maka selama waktu T 48 jam hingga T 60 jam banyaknya inti A yang meluruh adalah oke disini katanya diketahui waktu paruhnya itu 12 jam kemudian jika suatu sampel oke disini waktunya katanya ada waktu meluruhnya 48 jam kemudian T2 adalah 60 jam yang ditanya adalah berapa sih masa yang meluruh antara T1 dan T2 gitu jadi disini yang perlu kita perhatikan adalah cari dulu masa yang tersisa ketika dia waktunya 48 jam maka ini rumusnya nanti N0 dikali setengah dikali T1 ter T setengah berarti nanti ini N0 dikali nah ini kita anggap misalkan waktu ketika N1 ini nanti jadi setengah dikali 48 ter 12 berarti nanti N0 dikali setengah dikali berapa 4 4 hasilnya 4 oke berarti nanti N0 dikali 1 ter 2 pangkat 4 berapa setengah 16 jadi nanti disini masa yang tersisa saat waktunya T1 itu adalah setengah 16 setengah 16 N0 kemudian kalau masa masa yang tersisa saat 60 jam berarti kita buat mencari masa yang tersisa itu N0 dikali setengah pangkat T ter T setengah berarti nanti N0 dikali setengah pangkat berapa nih 60 per 12 berarti kita peroleh N0 dikali setengah pangkat 5 berarti dia N0 per bukan per ya N0 dikali setengah 32 berarti nanti setengah 32 N0 maka untuk mencari masa yang menurut itu kurangkannya aja N2 dikurang N1 nah berarti nanti setengah 32 ini 32 ya setengah 32 N0 dikurang setengah 16 N0 sama kan penyebutnya berarti nanti minus 1 per 32 N0 tanda minus itu artinya dia berkurang ya nah tanda minus itu artinya dia berkurang sebanyak 1 per 32 atau bisa juga N0 per 32 ya jadi jawatan yang paling tepat itu adalah A ya oke kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya nomor 18 ya iya katanya kayak gini momentum suatu elektron awalnya awalnya apa nih momentum suatu elektron awalnya sama dengan Nc untuk memperkecil panjang lombang elektron ini agar menjadi setengah dari semula maka energi total elektron tersebut harus menjadi oke diketahui katanya disini itu lambda 2 sama dengan setengah lambda 1 ya nah kemudian kita ingat bahwa momentum itu katanya sama dengan Nt1 ya itu sama dengan Nc nah kita ingat bahwa yang ditanya disini adalah berapa energi totalnya nah jadi nanti disini panjang gelombang D Broly itu sama dengan H per T berarti nanti lambda 1 per lambda 2 sama dengan T 2 per T 1 berarti ini lambda satunya tetap ini setengah lambda 1 sama dengan T 2 per Nc ya ini habis habis berarti 2 sama dengan T2 ter Nc berarti nanti T2 sama dengan 2 Nc ya oke nah jadi nanti kita ingat bahwa energi total itu dirumuskan dengan apa E0 kuadrat ditambah T kuadrat dikali C kuadrat nah jadi nanti hubungan antara apa nih hubungan antara T dengan energi dia nanti seperti ini E total kuadrat sama dengan N0 kuadrat ditambah T kuadrat dikali C kuadrat jadi nanti E T kuadrat ini Nc kuadrat tangkat 2 ingat bahwa E0 itu sama dengan Nc kuadrat ya ditambah dengan apa nih Nc tangkat 2 dikali C tangkat 2 berarti E total kuadrat sama dengan sama dengan apa nih N2 kuadrat C kuadrat C kuadrat C tangkat 4 ya ditambah N kuadrat C tangkat 2 dikali C tangkat 2 berarti nanti E T kuadrat sama dengan ada yang kurang nih kayaknya ada yang kurang disini tadi T nya dapat kita berapa 2 Nc berarti disini 4 N kuadrat dikali C kuadrat berarti nanti N kuadrat C tangkat 4 ditambah 4 N kuadrat C kuadrat ya oke berarti kita peroleh ET kuadrat sama dengan 5 N kuadrat C tangkat kita akarkan berarti nanti akar 5 N C kuadrat berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D oke jawabannya adalah D kita lanjut lagi ke soal berikutnya oke kita lanjut ke soal nomor 34 soal nomor 34 katanya begini suatu partikel dengan masa diam M memiliki momentum akar dari 0,44 Nc ya energi kinetik dari partikel ini adalah berapa oke untuk soal nomor 34 katanya disini nonentumnya itu diketahui ya nonentumnya itu sama dengan akar dari 0,44 Nc dan masa diamnya itu adalah M nah yang ditanya itu adalah energi kinetiknya berapa oke kita tahu bahwa energi total dikuadratkan atau energi kinetik ya energi kinetik itu nanti sama dengan energi total dikurang energi diam jadi nanti energi total itu sama dengan energi kinetik ditambah energi diam jadi kalau kita kuadratkan nanti ini kan sama aja dengan Eka ditambah Nol dikuadratkan gitu nah kalau kita cari hasilnya nanti sama dengan E kuadrat sama dengan Eka kuadrat ya ditambah 2 Eka ditambah apa nih bukan ditambah ya tetapi dikali E0 ditambah E0 kuadrat oke jadi ingat bahwa disini energi total dikuadratkan itu sama dengan E0 kuadrat ditambah T kuadrat dikali C kuadrat nah jadi kita samakan nih samakan berarti nanti E yang disini yang pertama energi total yang pertama sama dengan energi total yang kedua maka kita peroleh Eka kuadrat ditambah 2 Eka dikali E0 ditambah E0 kuadrat sama dengan sama dengan apa nih sama dengan Eka kuadrat ditambah E0 kuadrat nah Eka kuadrat oh wait ada yang salah harusnya ini apa ya E0 kuadrat ditambah T kuadrat dikali C kuadrat berarti ini habis habis berarti nanti Eka kuadrat ditambah 2 Eka dikali E0 dikurang T kuadrat dikali C kuadrat sama dengan 0 nah tinggal kita masukkan Eka kuadrat ditambah 2 Eka dikali E0 dikali dengan akar dari 0,44 NC kuadrat dikali nanti C kuadrat jadi jadi kita peroleh Eka kuadrat ditambah 2 Eka dikali Eka 0 dikurang atau nih 0,44 N kuadrat C kuadrat ya dikali C kuadrat sama dengan 0 ini sama dengan 0 maka kita peroleh dia Eka kuadrat ditambah 2 Eka dikali E0 dikurang 0,44 E0 kuadrat nah dia nanti ini bisa kita serahanakan sebenarnya E0 sama dengan 0,44 NC tangkat 4 tangkat ini bisa kita buat ini tangkat 2 ini jadi tangkat 2 di luar ini ini tangkat 2 ini tangkat 2 karena sama aja nanti dengan tangkat 4 sama dengan 0 nah ingat bahwa disini nanti NC kuadrat itu sama dengan E0 oke kemudian dari sini kita peroleh persamaan kuadrat maka nanti mencari Eka 1 atau 2 itu langsung saja ambil nilai B nya nilai B nya adalah 2 E ya 2 E 0 ditambah plus minus akar dari nah ini kita buat 2 E kuadrat dikurang 4 dikali 1 ya dikali 0,44 E 0 kuadrat ya oke per 2 berarti nanti ek 1 2 itu sama dengan minus 2 E 0 plus minus akar dari 4 E kuadrat ditambah ya ini jadi tambah dia ini langsung aja plus karena disini tadi negatif langsung saja kita buat maka hasilnya nanti 1,76 E 0 kuadrat ini E 0 kuadrat per 2 A kok 2 A ya per 2 berarti nanti ek 1 2 minus 2 E ditambah akar dari 5 0 7 6 E 0 kuadrat per 2 berarti minus 2 E 0 plus minus 2,4 per 2 berarti ini 0,4 E 0 per 2 berarti 0,2 E 0 hasilnya ya oke jadi jawabannya adalah 0,2 E 0 nah E 0 itu tadi apa NC ya berarti 0,2 NC berarti jawabannya itu adalah D oke kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 20 nya ya ya nah soal nomor 20 atau nomor 35 kita anggap katanya ada 2 buah satelit N dan N masing-masing mengitari planet T yang berbentuk bola pada ketinggian berturut-turut 100 km dan 6 km dari permukaan planet tersebut triode triode satelit N dan N berturut-turut 8 jam dan 27 jam jadi jari-jari planet T tersebut adalah berapa oke disini diketahui katanya tinggi N itu 1000 ya sedangkan tinggi N itu 6000 km kemudian TM itu adalah 8 jam kemudian TN itu adalah 27 jam nah yang ditanya itu adalah R planet berapa nah jadi disini kita bandingkan dulu T M dikuadratkan per TN dikuadratkan sama dengan RM tanggap 3 per RN tanggap 3 nah TN tadi berapa 8 kuadrat ya per berapa nih 27 kuadrat sama dengan RM tanggap 3 per RN tanggap 3 berarti kita peroleh dia berarti kita peroleh disini nanti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 ini pangkat 2 RM pangkat 3 per RN pangkat 3 nah ini nanti pangkat 3 disini habis jadi tinggal 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan RM per RN ya oke jadi kita peroleh disini hubungan antara RM dan RN itu sama dengan apa nih 4 per 9 RM per RN jadi jadi kali silang 4 RN sama dengan 9 RM ya oke dapat ya nah tinggal kita substitusikan nih dimana nanti mencari jari-jari lintasan suatu satelit itu sama dengan jari-jari planet ditambah dengan tingginya nah ini satelit ya maka kita peroleh kalau dia satelit M berarti nanti RT ditambah HM kalau dia satelit N berarti dia RT ditambah HN nah tinggal kita masukkan nih 4 dikali RT ditambah HN sama dengan sama dengan 9 dikali RT ditambah HM ya HM jadi kita masukkan 4 RT berarti kita masukkan dulu RT ditambah 6.000 ya 9 dikali RT ditambah 1.000 nah ini jadi 4 RT ditambah 24.000 sama dengan 9 RT ditambah 9.000 jadi nanti tindakan aja 24.000 dikurang 9.000 sama dengan 9 RT dikurang 4 RT berarti kita peroleh berapa nih 15.000 ya 15.000 sama dengan 5 RT berarti RT nya itu adalah 3.000 km ya oke jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C oke jadi sangat gampang ya soal nomor 35 atau soal yang terakhir ini oke begitu lah pembahasan soal-soal eee utul UGM tahun 2018 yaitu khusus mata pelajaran fisika kode 576 oke sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat semoga anda lulus di tahun 2021 kemudian dan lulus juga nanti jika ada adik-adik yang mau coba di tahun 2022 pelajari dengan cermat materi-materi sebelumnya ada kemungkinan soal-soal akan muncul di tahun dari tahun-tahun sebelumnya akan dimunculkan kembali di tahun-tahun berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati